oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kesempatan saat ini kita akan belajar memperbaiki blender dan blender pada kesempatan ini bermerek national viva national viva yang kerusakannya dari yang punya itu mutarnya enggak bisa yang untuk buat jus karena sudah rempel ataupun sudah rusak pada giginya langsung saja ke caranya ini kerusakannya kelihatan giginya rampal sehingga bagian atasnya enggak bisa mutar karena kedua giginya pada aus atau rampal langsung saja kita cara membukanya jadi untuk mencobot ini tidak perlu membuka baut-baut di bawahnya cukup kita mengetok ataupun memukul pakai dry ataupun pakai obeng pelan-pelan pelan-pelan di tempat sini memukulnya di tempat ini ini agak miring yang ini kan berdiri ya sedangkan yang sebelah ini kan miring ya yang miring ini kita ketok pakai dry atau pakai palu oke kurang lebihnya begini jadi untuk mengetoknya itu searah jarum jam searah jarum jam nah cukup satu kali sudah bisa kalau nanti sulit mungkin beberapa kali kebetulan ini satu kali sudah bisa lepas ini cukup mudah dan tadi kita sudah beli jadi tinggal masang di toko ada toko spare part elektronik sebelum kita pasang kita cek ternyata muternya agak agak susah dikit kita kasih pelumas berupa minyak mesin jahit bermerek Singer ini juga harganya murah sekitar Rp6.000 di perangkatan alat toko jahit ataupun mesin jahit kalau memang kepaksa males beli mungkin bisa dikasih minyak ataupun oli tetapi hasilnya kurang baik yang baik itu minyak mesin jahit atau Singer nah ini yang dikasih minyak disini ini bagian ini dikasih minyak kita coba bentar masih normal kita pasang masanya cukup ini nanti soalnya ketika yang atas mutar itu sudah otomatis kencang sendiri jadi tidak perlu buka cukup begini saja nanti sudah bisa selanjutnya kita ganti yang ini untuk yang ini juga sama mutarnya ke arah jarum jam kalau pakai tangan susah maka pakai tang tangan cepit kita coba ternyata ini juga mudah tinggal kita ganti ini agak kotor kita bersihkan bentar kita kasih minyak sedikit kita 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati caranya cukup simpel anda pun bisa memperbaikinya sendiri dan cari alatnya pada toko elektronik terdekat biasanya ada kalau tidak ada sekarang zamannya online bisa online yang penting itu kalau cari alat dibawa alatnya kalau di toko soalnya ini bautnya itu ada yang besar ada yang kecil jadi ditakutnya ditakutkan kalau tidak bawa contoh itu keliru ukuran demikian videonya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh